Makanya saya tidak setuju kalau korupsi itu, koruptor itu dibunuh, dihukum mati, saya tidak setuju. Dia orang Indonesia tidak takut mati, takutnya kalau melarat miskin. Jadi menurut saya koruptor itu dimiskin kan dihabisi semua, kekayaannya diambil semua saja untuk negara. Sampai ini melarat, kataan kolordok. Sementara itu Partai Demokrat akan memberikan bantuan hukum kepada tersangka korupsi KPK Lukas NMB Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Partai Demokrat juga menuntut tidak ada politisasi dalam kasus hukum yang menjerat Lukas NMB. Agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Ya, sanksi etik berupa pemecatan bagi para ASN yang terlibat kasus korupsi dinilai lebih menimbulkan efek jerah. Pemecatan dinilai lebih menakutkan bagi para pejabat negara dibanding di penjara. Kalau hukum itu menghukum, membalas kesalahan orang. Tapi etika itu bukan tujuan membalas kesalahan. Tapi dia menjaga kepercayaan publik kepada institusi. Bupati Abdul Gafur masuk ditangkap tim KPK di sebuah mal di Jakarta Selatan sehari sebelumnya. Lima penerima suap yakni Bupati Abdul Gafur, PLT Sekda Penajam Pasir Utara Mulyadi, Kepala Dinas PU Rata Teruang Edi Hasmore, Kepala Bidang Dispora Jusman, dan Nur Afifah Balkis yang merupakan bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lagi hukumannya penjara, nanti ada grasi, ada segala macam, dihitung ini pernah berjasa kepada negara, pernah jadi menteri, punya bintang ini, bintang itu. Partai Demokrat memegang tetuh, komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Partai Demokrat bersama SBI terus melawan korupsi tanpa pandang buru. Katakan tidak pada korupsi. Maka itulah dalam sistem sanksi etika ada teguran, ada peringatan SBI 1, 2, 3, sifatnya mendidik. Kalau sudah tidak bisa dididik, pecah. Setelah 8 bulan menjadi tersangka dalam kasus hambalang mantan menpora, Andi Alfian Malarangeng akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penahanan Andi ini menambah panjang daftar kader Partai Demokrat yang menjadi tersangka bahkan ditahan karena kasus dugaan korupsi. Dilematis memang karena para tersangka adalah kebetulan. Juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat di tahun 2008 dalam rangka kampanye menghadapi pemilu 2009. Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! 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 Partai Demokrat bersama SBI terus melawan korupsi tanpa pandang buru. Katakan tidak pada korupsi. Menteri yang mau mesejahterakan rakyat, orang dia sendiri merasa belum sejahtera sampai nyolong. Yang korupsi, konangan, dan terbukti, maka dia dikatok-kolorkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Presiden SBI tidak menerima jika pemerintahannya dinilai tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi perlu leadership at all levels, dimanapun. Dan juga perlu dukungan para pemimpin. Dan tidak akan tercermin manakala. Sang pemimpin dihadapkan pada pilihan. Membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun, atau dia bisa. Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang berkena kasus hukum. Partai Demokrat bersama SBI terus melawan korupsi tanpa pandangmu. Katakan tidak pada korupsi. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Persoalannya perusahaan hukum murni. Tidak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakatnya, apa dalam pengaruhnya lukas NNB? Apa perlu TNI dikerahkan? Polri menerjunkan 1.800 personel ke Papua untuk membantu KPK dalam proses pemanggilan pemeriksaan lukas NNB. Hingga kini KPK belum juga berhasil memanggil Lukas ke Jakarta untuk diperiksa. Kasus lukas NNB, kami telah menyiapkan 1.800 personel di Papua. Dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Salam Pembaharuan Saudara Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNO Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang kerap disapa Gusmus beri respon terkait pemberantasan korupsi di Indonesia yang kini tengah banyak diperbincangkan. Gusmus menilai pemberantasan korupsi di tanah air tidak akan pernah selesai jika para pejabatnya terus menumpuk kekayaan dan tidak pernah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Pasalnya, menurut Gusmus, para pejabat di negeri ini masih banyak yang fakir terhadap kekayaannya. Gusmus menambahkan, pemberantasan korupsi di negara ini juga tidak akan pernah tuntas jika para pejabat dan penguasa masih belum bisa mencintai bangsa Indonesia dengan sepenuh hati. Terlebih, kata Gusmus, kebanyakan para pejabat tidak bisa memahami arti amanah dan tanggung jawab yang diembannya. Oleh sebab itu, menurut Gusmus, hukuman yang selama ini dijalani para koruptor masih belum memberikan efek jerah terhadap para tikus kantor. Karena yang terjadi selama ini, lanjut Gusmus, beberapa koruptor kerap kali mereka justru dipotong masa hukumannya. Bukan justru ditambahnya, dengan demikian, Gusmus meminta agar para koruptor diganti hukumannya dengan cara dimiskinkan dari semua kekayaannya. Beberapa waktu lalu, Gusmus memberi pejangan atau nasihat berupa puisi indah tentang kesamaan korupsi dengan makan babi dan menu bir. Masyarakat di media sosial dipokan dengan rendang babi dijual di suatu kreon lain yang ternyata sudah tutup dua tahun lalu di Jakarta. Pro-contra pun terjadi, tak sedikit warga asli menang merasa tersinggung. Ada pula menganggap itu bukan masalah dan tak perlu diributkan. Gusmus menganalogikan makan babi dan korupsi seperti melupakan setan dari yang lebih setan. Tapi agaknya kalian melupakan setan dari yang lebih setan. Najis yang lebih menjijikan. Virus yang lebih mematikan daripada virus alkohol, nikotin, dan minyak babi. Bahkan lebih merajalela daripada epidemi. Tutur Gusmus lewat akun twitternya at Gusmus dikutip pada minggu 12 Juni 2022. Dia melanjutkan, sejatinya korupsi lebih merusak dibanding rokok, lebih memabukkan dibanding alkohol, dan lebih najis dari babi. Bila karena merusak kesehatan, rokok kalian benci. Mengapa kalian diamkan korupsi yang merusak nurani? Katanya. Bila karena memabukan, alkohol kalian perangi. Mengapa kalian biarkan korupsi yang kater memabukannya jauh lebih tinggi? Ungkapnya lagi. Bila karena najis, babi kalian musuhi. Mengapa kalian apikan korupsi yang lebih menjijikan ketimbang kotoran seribu babi? Dari puisi itu, ada apa dengan kalian? Tutup Gusmus. Sementara itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Cimli Asitiki berpendapat, bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat membuat jera pelakunya. Menurut dia, diperlukan hukuman yang lebih selain memenjarakan koruptor. Dalam dialog publik bertajuk pendidikan karakter bangsa, upaya pencegahan korupsi sejak dini, yang dilaksanakan oleh pengurus Perkhidunan Keluarga Besar Penguda Islam Indonesia atau PKB PII. Cimli mengatakan, jika sudah terbukti, seorang koruptor sudah seharusnya dipecat dari jabatannya. Bila sangsi kode etik baru diterapkan, setelah ada pembuktian dalam proses hukum, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena itu, jika terbukti, telah melanggar kode etik, langsung saja dipecat. Karena sangsi itu akan menimbulkan efek jera bagi yang lainnya. Kata Cimli Asidigi, pada Kamis 6 Juni 2022. Menurut Cimli, tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini. Sistem demokrasi mendorong bebas berbuat apapun. Dan di Indonesia, banyak orang yang melakukan sesuatu yang menuntut hak lebih daripada kewajiban, sehingga budaya korupsi terus berkembang. Ujar dia. Dia berpendapat, berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga negara dengan memenjarakan para pelaku korupsi tidaklah cukup untuk membuat efek jera. Karena pendidikan dasar bagi individu bangsa ini masih sangat lemah, terutama dalam penanaman akhlak yang karimah. Negara Indonesia, sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dan kebanyakan dakwah yang paling ditonjolkan adalah dakwah akidah dan pikir yang cenderung rasional, katanya lagi. Pengembangan kedua dakwah tersebut, menurut dia, bukan tidak baik, namun disarankan agar dakwah akhlak lebih diprioritaskan dalam rangka membangun karakter anak bangsa. Dia berharap, dakwah tersebut mulai dikembangkan oleh lembaga sosial dan swadaya masyarakat keagamaan demi tercipta negara yang terbebas dari perilaku korupsi. Seperti diketahui, KPK menyatakan terus menelusuri dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. KPK menegaskan, dugaan korupsi 1 miliar rupiah itu hanya dugaan awal. Dia mengatakan, penyidik terus menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Lukas NMB. Dia menetapkan banyak pengembangan yang telah dilakukan pihaknya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Nd mengelar konferensi pers di Kemenko Polhukam pada Senin 19 September 2022 terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Mahfud menyebut, adanya kesimpulan penyimpangan dan ketidakwajaran di rekening milik Lukas NMB yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analitis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mahfud menuturkan, hingga saat ini sudah ada 71 miliar rupiah rekening atas nama Lukas NMB yang di blokir. Mahfud mengatakan, bukan 1 miliar rekening Lukas NMB yang telah di blokir. Mahfud menjelaskan, saat ini ada sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang melibatkan Lukas NMB yang sedang didalami. Mulai dari pengelolaan dana pekan olahraga nasional ataupun hingga pencucian uang. Sementara itu, PPATK menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan terkait Lukas NMB yang kini berstatus sebagai tersangka di KPK. PPATK memutuskan transaksi setoran tunai kasino judi menyangkut Lukas NMB. Menyikapi kasus ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengendus kemungkinan motif politik dibalik penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. AHY menuturkan, kemungkinan politisasi itu berangkat dari sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan Lukas sejak dicalonkan maju sebagai Gubernur Papua pada Pilkada 2018 silang. Gendati begitu, AHY menegaskan Partai Demokrat mendukung upaya penegakan hukum termasuk upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, AHY, Partai Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, Partai Demokrat, kata AHY, akan menyiapkan bantuan hukum terhadap Lukas saat ini telah dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. AHY menegaskan, tim bantuan hukum ini berlaku untuk semua kader Partai Demokrat yang terjerat kasus hukum. KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas sudah dua kali dipanggil KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Kuasa hukum beralasan, Lukas sedang menjalani perawatan akibat penyakit. Bahkan, tim kuasa hukum Lukas mengajukan permohonan agar Lukas bisa berobat ke luar negeri. Sejarah mencatat, setidaknya ada 15 politisi Partai Demokrat yang terlibat korupsi. Mereka mulai dari Menteri, Kepala Daerah, hingga anggota DPR. Padahal, waktu 2009, kampanye DPR menegaskan tagline katakan tidak pada korupsi. Dan Presiden SB yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi. Berikut ini, 15 politisi Partai Demokrat di pusaran korupsi. Nama-nama itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangens, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urban Ingrum, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Harta Timurdaya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jirwajik, Ketua DPP Partai Demokrat Sultan Batugana, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Wakil Sekjen Demokrat Angelina Sondak, Anggota DPR RI Amin Santono, Amrun Dauli, Sarjan Tahir, Asad Syam, Cukri, Gubernur Bengkulu Akhusrin Muhammad Najamuddin, Bupati Saluma, Nurman Effendi, Bupati Batanghari, Abdul Patah, Dan Yang Teranyar, Gubernur Papua, Lukas NMB. Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! 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 Partai Demokrat bersama SBI Terus melawan korupsi Tanpa pandangmu Katakan tidak pada korupsi Terus melawan korupsi Terus melawan korupsi Terus melawan korupsi Terus melawan korupsi